Halo Sobatkom, maaf lagi dibatin ya, masih pada sehat kan setelah mudik lebaran? Alhamdulillah kalau gitu, daripada makan opor ayam yang diangetin terus, mending kali ini kita bahas internet, tepatnya Internet of Things. Sebelum kita mulai, pastiin dulu koneksi internet lancar, baterai HP full, kepala udah di jarak aman dari layar HP atau monitor, dan selamat datang di Kominfopedia. Internet of Things, atau yang biasa disingkat IOT, kalau kata terjemahannya mbah Google sih artinya internet hal. Halo, apa mas maksudnya? Datinya nih, IOT dapat didefinisikan sebagai jaringan objek-objek yang saling terkoneksi di seluruh dunia, yang secara unik didasarkan pada protokol komunikasi standar. Gampangnya, IOT adalah segala aktivitas manusia dengan benda, benda dengan benda seperti sensor, robot, platform, cloud, yang terhubung melalui protokol komunikasi standar untuk saling menerima atau mengirimkan informasi. Mulai dari smart home, smart city, smart farming, sampai smart factory, dari mobil tanpa pengemudi, sampai pertanian tanpa petani. Pokoknya, segala macam hal yang mempunyai sensor dan aktuator yang bisa dinyalakan dan dimatikan dan dihubungkan ke sebuah jaringan terutama internet adalah Internet of Things. Baru sekarang, IOT banyak diperbincangkan. Kenapa yuk? Mau tau kan? Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Saya tetap kasih tau, daripada saya kasih tempe. Kenapa baru sekarang? IOT itu sangat membutuhkan jaringan internet berkecepatan tinggi. Dan sekarang ini, akses internet berkecepatan tinggi di Indonesia sudah semakin rata. Biaya jaringan dan teknologinya pun semakin terjangkau. Apalagi ntar kalau pala paring sudah beroperasi 100% dan ditambah hadirnya high throughput satellites atau satelit multifungsi berkecepatan tinggi. Penetrasi internet yang semakin meningkat dan biaya perangkat yang semakin terjangkau membuat pengguna smartphone di Indonesia terus meningkat. Perpaduan keduanya membuat para produsen perangkat elektronik berinovasi memproduksi perangkat yang terhubung dengan internet. Dari sinilah muncul istilah internet untuk berbagai macam hal, atau yang disebut internet of things. Tujuannya hanya satu, membuat pekerjaan kita jadi lebih efektif, mudah, dan efisien. Mungkin ada nih Sobatkom yang rumahnya dipasangi kamera pengawas atau CCTV, terus ngawasin keadaan rumahnya lewat ponsel pintar. Artinya, kamera CCTV Sobatkom terhubung ke internet dan bisa diakses di ponsel. Ini juga sudah termasuk IOT lho. Atau mungkin Sobatkom punya remote AC pintar, yang kalau udah deket rumah, remote-nya akan otomatis nyalain AC di rumah biar pas Sobatkom sampai, ruangan udah dingin. Dari mana si remote tahu kalau Sobatkom udah mau sampai? Dia minta keterangan lokasi ke ponsel pintar Sobatkom, jadi tahu Sobatkom udah mau sampai atau belum. Atau kalau Sobatkom lupa mau matiin AC, si remote pintar ini bisa disuruh matiin AC dari kantor, atau kampus, atau saat Sobatkom masih di perjalanan. Bukan cuma AC, lampu, sistem keamanan rumah seperti alarm dan kunci elektronik, atau bahkan mesin pembuat kopi, semuanya bisa dikendalikan dari jarak jauh jika sudah terhubung dengan internet. Itu baru di rumah. IOT juga bisa digunakan misalnya di bidang agrikultur. Ada robot irigasi yang bisa menguji kadar air tanah, yang memberi informasi ke pusat irigasi untuk membuka atau menutup irigasi sesuai kadar air tersebut. Ada robot yang bertugas membunuh gulma dan hama, yang memulai patroli jika survei udara dari drone pintar menunjukkan ada tanda-tanda serangan hama. Pak Tani pun bisa melihat data-data itu dari rumah menggunakan ponsel atau komputer mereka yang terhubung dengan internet. Sobatkom kepikiran gak? Emang ini semua di Indonesia udah bisa diterapin? Emang bisa gitu? Ngubung-ngubungin HP ke kulkas, ke mesin kopi, ke orang-orangan sawah? Ngubungin dia aja susah banget aku tuh. Bisa dong? Jadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung penuh penerapan Internet of Things atau IOT di Indonesia. Salah satunya dengan dikeluarkannya Permenkom Info nomor 1 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas atau disebut juga izin kelas penggunaan frekuensi untuk Internet of Things. Ada tiga hal yang jadi perhatian utama pemerintah tentang IOT, yaitu penetapan spektrum frekuensi, standarisasi perangkat dan kandungan TKDN yang harus dipenuhi, serta mendorong tumbuhnya ekosistem DNA atau device, network, dan application dalam penerapan IOT. Kebijakan IOT ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan IOT di Indonesia, baik bagi IOT makers, penyedia platform, penyedia jaringan, hingga penyedia solusi IOT untuk semua sektor. Nah gitu Sobat.com penjelasan tentang IOT, semoga dapat menambah wawasan dan semakin tercerahkan. Kalau kurang cerah, coba pakai skincare whitening, tambahin foundation, dan highlighter jangan lupa. Oh iya, jangan lupa subscribe channel Camp Cominfo TV, biar nggak ketinggalan episode lain Cominfo Pedia, dan biar Sobat.com selalu lebih cerah dari yang lain. Cerdas di era digital.